Kitab Hosea, Pasal 11 Israel telah melupakan Tuhan Tuhan berkata, Aku mengasihi Israel ketika ia masih anak-anak dan aku memanggil anakku dari Mesir. Semakin banyak aku memanggil orang Israel, semakin banyak mereka meninggalkan aku. Orang Israel memberikan persembahan kepada dewa-dewa dan membakar kemenyan kepada berhala. Aku telah mengajarkan cara hidup kepada Efraim dan memegang orang Israel dalam tanganku. Aku menyembuhkan mereka, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Aku menarik mereka dengan tali, tetapi dengan tali kasih. Aku seperti seorang yang membebaskan mereka. Aku membungkuk dan memberi makan kepadanya. Orang Israel tidak akan kembali ke Mesir. Raja Ashur akan menjadi rajanya, sebab mereka tidak mau kembali kepada Allah. Pedang akan diacungkan terhadap kota-kotanya dan membunuh orang-orang kuatnya. Pedang akan membinasakan para pemimpinnya. Umatku mengharap kepadaku, kapan aku kembali. Mereka akan memanggil Allah di atas, tetapi ia tidak akan menolongnya. Tuhan tidak akan membinasakan Israel. Hai Efraim, aku tidak menyerahkan engkau. Hai Israel, aku akan melindungimu. Aku tidak membiarkan engkau seperti Adma. Aku tidak membuat engkau seperti Zeboim. Aku telah mengubah pikiranku. Kasihku terhadapmu sangat kuat. Aku tidak akan melaksanakan murkaku. Aku tidak membinasakan Efraim lagi. Akulah Allah dan bukan manusia. Akulah yang Maha Kudus. Aku bersama engkau. Aku tidak menunjukkan amarahku. Aku akan mengaum seperti singa. Aku mengaum dan anak-anakku akan datang serta mengikuti Tuhan. Anak-anakku akan datang dari barat gemetar ketakutan. Mereka datang dari Mesir gemetar seperti Merpati dari negeri Ashur. Aku akan membawa mereka pulang. Demikian perkataan Tuhan. Tuhan mengecam Israel. Efraim mengepung aku dengan kebohongan. Orang Israel berbalik melawan aku. Tetapi orang Yehuda masih berjalan bersama Allah. Dan hal itu benar menurut Yang Maha Kudus. Terima kasih telah menonton.